Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rosyani Nasution SAG MPD Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Medan Membawakan Mata Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tertuang di dalam Undang-Undang RI No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Kemudian di dalam Permenekpan No.16 tahun 2009 Undang-Undang RI No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Di dalam Undang-Undang tersebut tertuang yang berkaitan dengan PKB Di mana pengertian dari PKB tersebut adalah merupakan pembaruan secara Sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya Atau dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional bermertabat dan sejahtera Sehingga guru dapat berpartisipasi aktif untuk membangun insan Indonesia Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Jadi Bapak Ibu, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan istilah PKB Adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya Bapak Ibu, komponen PKB itu dibagi kepada tiga Satu, pengembangan diri Yang kedua, publikasi ilmiah Dan yang ketiga, karya inovatif Tujuan dilaksanakannya PKB adalah untuk pembinaan dan pengembangan guru Dan menjadikan guru profesional bermertabat dan sejahtera Sementara untuk tujuan PKB secara umum meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau di madrasah Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Sedangkan tujuan khusus Satu, memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan Memfasilitasi guru yang terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki Sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan yang berkaitan dengan profesinya Yang ketiga, untuk memotivasi guru tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional Kemudian mengangkat citra harkat martabat profesi guru Rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru Bapak Ibu, seorang guru kita itu dijamin di dalam Undang-Undang RI No.14 tahun 2005 bahwa Kalau guru PNS atau guru di sekolah negeri wajib dibina oleh pemerintah-pemerintah daerah atau provinsi atau masyarakat Sementara kita yang berada di sekolah swasta atau di yayasan bertanggung jawab untuk mengembangkan kualifikasi gurunya Kenapa? PKB adalah merupakan hak guru Seperti yang kita laksanakan sekarang ini PKB hak guru itu apa? Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik, serta memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi Jadi Bapak Ibu, PKB itu adalah merupakan siklus terjadinya perencanaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi Ada pun prinsip-prinsip dasar pelaksanaan PKB Yang perlu kita ingat dalam pelaksanaan PKB harus mematuhi beberapa prinsip-prinsip Yang pertama, PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik Oleh karena itu, PKB harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari Kemudian guru berhak mendapat kesempatan untuk pengembangan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan Kemudian yang ketiga, sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB sesuai dengan yang sudah ditetapkan Kemudian bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti PKB Sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini Justus untuk yang berada di sekolah negeri atau PNS Tapi, sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program PKB Nomor 5, PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri Karena itu, untuk mencapai tujuan PKB, kegiatan pengembangan harus melibatkan guru secara aktif sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya Baik dalam penguasaan materinya, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain-lain sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah Dan sedapat mungkin, kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah dan di sekitarnya seperti KKG atau MGMP Untuk menjaga kegiatannya dan juga untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar berpergian ke tempat lain Bapak Ibu, untuk melaksanakan PKB atau lebih kita kenal dengan sumber PKB PKB itu bisa dilaksanakan di dalam sekolah Kemudian bisa dilaksanakan melalui jaringan sekolah dan boleh mengundang kepakaran luar lainnya Atau memanggil asosiasi profesi atau memanggil orang-orang yang ahli di dalam bidang atau kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan Kegiatan PKB melalui jaringan ada beberapa Poin yaitu KKG, pelatihan, kunjungan ke sekolah, dan mengundang narasumber, pengawas, dan lain sebagainya Kemudian jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan keprofesionalannya belum terpenuhi melalui kedua sumber dalam sekolah Maupun jaringan sekolah masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut Maka dapat melaksanakannya menjadi beberapa kegiatan atau mengundang atau memberikan informasi kepada setiap guru Untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada di luar yang ada kaitannya dengan PKB Kita lanjut Bapak Ibu Mekanisme PKB disini setiap awal tahun guru melaksanakan kegiatan evaluasi diri Bagaimana melaksanakan evaluasi diri? Maksudnya setiap guru di awal tahun itu harus melaksanakan evaluasi diri yang berkaitan dengan pengembangan dirinya Seperti formnya ini, ya harus kita isi ini format yang diisi disini Bapak Ibu Kemudian untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silahkan dibaca buku 1 nanti Bapak Ibu akan saya berikan modulnya Kemudian Bapak Ibu Dari PKB tersebut yang pertama pengembangan diri ada namanya diklet fungsional, kegiatan kolektif guru Di sini pengembangan dirinya Bapak Ibu bisa ada kegiatan kursus, pelatihan, penataran, dan bentuk lainnya Kemudian kegiatan kolektif guru Bapak Ibu untuk publikasi ilmiah dilaksanakan dengan mengikuti persentase pada forum ilmiah Publikasi hasil penelitian atau tinjauan ilmiah Kemudian menulis buku Publikasi ilmiah menjadi narasumber seminar atau loka karya menjadi narasumber pada diskusi ilmiah Seperti untuk publikasi ilmiah lainnya bisa buat buku, karya tulis Kemudian bisa diseminarkan di sekolah, kemudian boleh disimpan di perpustakaan Untuk karya inovasi Bapak Ibu menemukan teknologi tepat guna Menemukan, menciptakan karya seni Memodifikasi alat dan media Mengikuti pengembangan penyusunan standar Pedoman soal dan penyusunan Seperti ini contoh Bapak Ibu Seni sastra Seni kria Seni desain grafis Seni musik, seni pertunjukan dan seni fotografi dan lainnya Bapak Ibu Berhubung yang kita laksanakan ini adalah PKB yang berkaitan dengan guru-guru RA Yang namanya publikasi ilmiah, karya inovatif dan pengembangan diri Di antara pengembangan diri yang tiga ini Bapak Ibu Silahkan dipilih Atau mana yang lebih Kita butuhkan Di dalam pengembangan diri kita Sebagai guru RA Saya sarankan Saya sarankan Bapak Ibu Untuk pengembangan diri Di sini bisa kita ambil di dalam Salah satu contohnya Misalkan di sini Bapak Ibu Boleh Bapak Ibu ambil Dari Salah satu yang tiga ini Kita lihat Ibu ambil Bapak ambil Salah satu dari Komponen PKB ini Apakah pengembangan diri Publikasi ilmiah dan karya inovatif Jadi saya sarankan Dari yang ketiga ini Yang relevan dengan Bapak Ibu Sebagai guru RA Atau kepala RA Maka Saya sarankan adalah Pengembangan diri Yaitu PKB dalam pengembangan diri Kenapa? Karena pengembangan diri di sini Untuk Implementasi di lapangan Bapak Ibu Ada beberapa modul Pengembangan diri Atau PKB Yang relevan Dengan RA Atau PAUD Ada beberapa modul Yang sudah saya Tuliskan hanya Judul-judulnya Nanti modulnya itu Akan kita bagi Satu Karakteristik Anak usia dini Teori bermain Kurikulum dan program Pembelajaran Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan yang mendidik Kemudian ada Pemempaatan IT Media dan sumber belajar Komunikasi efektif bagi guru Konsep dan teknik penilaian PTK dan Pemempaatannya Kemudian layanan Bantuan peserta didik Jadi Bapak Ibu Ini yang 10 ini Adalah Modul Untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Khusus Untuk Kita Sebagai Guru-guru RA Yang mana Dari 10 modul ini Silahkan Bapak Ibu Ambil Salah satu Silahkan dibahas Dikaji Dipahami Sehingga nanti Pada saat Penerapan di lapangan Bapak Ibu Betul ada Perubahan Ada Pengembangan Keprofesian Guru kita Untuk Menilai Misalnya Atau Untuk Berbuat Membuat Permainan Misalnya Atau Penilaian Yang lain Atau Juga Karakteristik Anak usia Dini Kurikulum Dan program Pembelajaran Terserah Bapak Ibu Salah satu Bisa kita Ambil Jadi disini Bapak Ibu Ini adalah Merupakan Modul-modul Yang harus Kita kuasai Sebagai Tenaga Pendidik DRA Baik Bapak Ibu Ada lagi Ini Saya tampilkan Sebagai Latihan Latihan Disini Silahkan Bapak Ibu Baca Dan lanjutannya Bapak Ibu Nanti Setelah ada Kegiatan PKB Maka Akan ada Monitoring Dan Evaluasi Program Atau Yang lebih Kita kenal Dengan istilah Kegiatan Monep Ini Dilaksanakan Secara Bertahap Dan Berkesinambungan Oleh pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan PKB Bapak Ibu Untuk Monitoring Itu Biasanya Dilaksanakan Oleh Instansi Atau Pengawas Yang kemudian Nantinya Ada Laporan Seperti Laporannya Itu Nanti Ada Disini Sudah Saya Buat Secara Sistematis Pelaporan Hasil Pementauan Yang Mengarah Kepada Gambaran Tentang Proses Monep Ini Bapak Ibu Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pendahuluan Latar belakang Masalah Tujuan Manfaat Dan Model Monep Dan disini Bab duanya Metodologinya Bapak Ibu Bab tiganya Hasil Monep Dan Silahkan Bapak Ibu Nanti Dikaji ulang Kembali Nanti Untuk Materi kita Yang belum Paham Silahkan Kita diskusikan Di Pertemuan kita Di Zom Meeting Sekian Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu 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 Terima kasih.